Huawei resmi meluncurkan jajaran ponsel terbarunya dari keluarga Nova, yakni Huawei Nova 12 seri sepekan ini. Dari lini tersebut, Huawei Nova 12 Ultra merupakan model tertinggi yang memiliki spesifikasi paling mumpuni. Salah satu fitur unggulan di ponsel ini adalah dukungan fitur komunikasi atau telepon dan pesan singkat alias SMS via konektivitas satelit. Fitur ini didukung sepenuhnya oleh layanan satelit Mini Beidu. Dengan layanan ini, pengguna akan dapat bisa menelpon atau mengirimkan pesan singkat kepada teman dan kerabat mereka meski ponsel tak mendapatkan sinyal seluler. Fitur unggulan Huawei Nova 12 Ultra lainnya adalah kamera utama beresolusi 50MP yang memiliki bukaan fleksibel atau variable aperture dengan rentang f1.4-4.0 dan filter warna RYYB. Kamera utama ini ditemani satu kamera belakang lainnya yang memiliki resolusi celapan megapixel dengan fungsi ultrawide dengan bidang pandang 112 derajat. Kamera ultrawide, begitu juga kamera utama Huawei Nova 12 Ultra dimuat dalam sebuah modul ellipse. Masih soal kamera, ponsel ini turut dibekali dengan dua kamera lainnya yang tersemat di lubang kamera atau ponsel berbentuk kapsul. Modul yang terletak di tengah atas layar tersebut memuat kamera ultrawide 60MP dan kamera 8MP dengan dua kali optical zoom untuk fitur portrait. Beralih ke aspek desain, Huawei Nova 12 Ultra mengadopsi desain LTPO OLED berukuran 6,76 inci dengan resolusi 2776 x 1224 piksel. Layar ini memiliki refresh rate 120Hz dan mampu menampilkan 1 miliar warna, serta sudah dilapisi pelindung layar Kunlun Glass. Pada aspek hardware, Huawei belum menyebutkan apa chipset yang digunakan Huawei Nova 12 Ultra. Rumor menyebutkan bahwa ponsel ini ditemaki chip terbaru bikinan Huawei sendiri, yakni Kirin 9000s. Chipset dengan fabrikasi 7nm itu memiliki prosesor CPU 8 inti atau octa-core dengan kecepatan clock maksimal di 2,62 GHz. Huawei juga tak menyebutkan berapa besar RAM yang dimiliki perangkat teranyarnya ini. Namun yang jelas, ponsel ini dibekali dengan dua opsi media penyimpanan atau storage, 512 GB dan 1 TB. Serta menjalankan sistem operasi atau OS khas Huawei Harmony OS 4. Untuk aspek daya, ponsel yang merupakan model paling mumpuni di Huawei Nova 12 series ini turut ditopang baterai berkapasitas 4600 mAh yang mendukung pengisian cepat via konektor USB-C dengan dukungan daya 100W. Fitur pendukung Huawei Nova 12 Ultra mencakup pemindesi di jari yang dipenamkan di bawah layar, dual-band GPS, NFC, stereo speaker dan masih banyak lagi yang lainnya. Huawei Nova 12 Ultra tersedia dalam varian warna biru, putih dan hitam. Ketiga varian IRRI memiliki desain cangkang yang bisa dibilang unik. Lantaran memiliki material kulit dan dihiasi dengan logo Nova dengan tekstur 3 dimensi atau 3D. Ponsel ini pertama dipasarkan di Cina dengan harga Rp 4.699.000 atau sekitar Rp 10,1 juta untuk varian storage 512 GB dan Rp 5.499.000 atau sekitar Rp 11,8 juta untuk varian storage 1 TB. Lo bisa dipastikan apakah model ponsel ini akan dipasarkan di luar Cina, seperti Indonesia atau tidak, kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.